Aduh netizen yang pinter juga bisa kok emang di depan mereka baik, pencitraan, takut namanya rusak Kalo mereka mainnya bener underground Video shoot Dennis Cariesta dengan suami orang viral di twitter Coba ya ah ah dikit ya Jantingan gitu ngapain mau nyeberang jalan loh Dennis Cariesta mengaku saat ini akan bertobat, hal tersebut lantaran pengakuannya yang menyebut dirinya pernah menjadi simpanan pria beristri Dennis pun mengaku menjalani hubungan gelap tersebut selama 4 tahun Meski sudah menjadi pelakor dalam ruang tangga orang lain, Dennis mengaku tak mau suaminya nanti memiliki wanita idaman lain Hingga selebgram kontroversi ini melakukan tradisi melukat yakni ritual mandi di Bali Dirinya mengaku salah dengan apa yang telah ia lakukan Saya juga pelaku, makanya saya mau bertobat, ucapnya Ia juga merasa berdosa dengan kedua orang tuannya atas kelakuannya tersebut Kasihan mami papi aku, ujarnya Bahkan, Dennis mengaku menangis saat bertobat dan mengingat semua dosa yang ia lakukan Karena penyesalan yang ada pada diri gue, ucap Dennis Cariesta Dirinya juga merasa sangat berdosa dengan menjadi wanita lain dalam rumah tangga orang Aku merasa sangat berdosa banget, ucapnya Sebelumnya, diketahui Ayu Dewi menjadi MC pada pernikahan K.E. Sang dan Erina Gudono Lantas aksi Ayu tersebut mendapat pujian dari netizen Bahkan, dari Dennis Cariesta, ia mengakui Ayu adalah sosok yang hebat Dalam sebuah tayangan, Dennis mengakui bahwa Ayu sangat berbeda dengan dirinya Memang dia hebat, hebat banget, ucap Dennis Ia pun merasa sangat berbeda jauh dari Ayu Dewi Dennis ma apa atuh, ucap Dennis Karena kehebatan Ayu Dewi itu Lantas Dennis Cariesta ingin belajar menjadi seorang MC yang hebat seperti istri Regi Datau Pengen deh belajar MC dengan Ayu Dewi, ucapnya Namun permintaan Dennis Cariesta untuk belajar pada Ayu Dewi tersebut Tak dihiraukan sama sekali oleh istri Regi Datau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!